Hai semangat pagi semuanya kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang menggali potensi diri gimana sih caranya kita bisa menggali potensi diri kita dan gimana cara mengembangkannya yuk bersama-sama kita disini berdiskusi pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian potensi diri potensi diri diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih tersimpan atau terpendam di dalam sesuatu tersebut yang menunggu untuk dinyatakan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut jadi potensi diri manusia yang ini merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia namun masih terpendam di dalam dirinya yang menunggu untuk dinyatakan menjadi suatu manfaat yang nyata dalam kehidupan diri manusia jenis-jenis potensi menurut nasori potensi memiliki beberapa jenis yang pertama adalah potensi berfikir yang kedua potensi emosi yang ketiga adalah potensi fisik Mari kita bahas bersama-sama satu persatu yang pertama adalah potensi berfikir manusia memiliki potensi berfikir Allah seringkali memerintah kita untuk berfikir maka berfikir seseorang hanya disuruh berfikir sebab ia memiliki potensi untuk berfikir maka disebut bahwa masing-masing manusia memiliki potensi untuk belajar dan informasi baru dan menghasilkan pemikiran baru yang kedua adalah potensi emosi potensi emosi artinya masing-masing manusia memiliki potensi cita rasa yang mana dengan hal tersebut manusia dapat memahami orang lain ingin mencintai dan dicintai memperhatikan dan diperhatikan menghargai dan dihargai cenderung kepada kebaikan dan keindahan selanjutnya adalah potensi fisik pada waktu-waktu tertentu manusia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadikan gerakan fisik yang efektif dan efisien serta memiliki kekuatan fisik yang tangguh seseorang yang memiliki bakat dalam bidang fisik bisa mempelajari olahraga dengan cepat dan selalu menampilkan permainan yang terbaik selanjutnya adalah potensi sosial seseorang yang memiliki potensi sosial yang besar tentu memiliki kapasitas dalam penyesuaian diri dan mempengaruhi orang lain adapun kemampuan menyesuaikan diri dan juga mempengaruhi orang lain berdasarkan kemampuan belajarnya baik dalam dataran pengetahuan maupun keterampilan seseorang tersebut nah selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengembangkan potensi diri berikut adalah beberapa cara untuk mengetahui menilai atau mengukur dengan tepat mengenai berbagai kelebihan dan kelemahan seseorang sebagai berikut yang pertama adalah pengukuran individual atau intropeksi diri berdasarkan cara ini seseorang meluangkan waktunya untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama ini apa yang telah ia rai dan apa yang telah ia miliki saat yang mana hal ini sebagai sesuatu kelebihan yang dapat mendukung apa yang ia miliki sebagai suatu kekurangan yang memperlambat tercapai prestasi tinggi cara ini sangat efektif bila mana individu bersikap jujur terbuka pada diri sendiri mau dengan sungguh-sungguh memperhatikan kata hatinya yang kedua adalah feedback dari orang lain feedback dari orang lain maksudnya disini seseorang meminta masukkan berupa data penilaian atau informasi tentang dirinya menurut pendapat orang lain masukkan berupa umpan balik feedback ini mencakup segala sesuatu tentang sikap dan juga berlaku seseorang yang terlihat dispersepsi oleh orang lain yang berjumpa dengannya berinteraksi dengannya cara lain bertujuan untuk membantu seorang memperbaiki diri dan meningkatkan potensi diri dan yang terakhir adalah tes psikologi dalam cara ini tes psikologi yakni guna mengukur potensi psikologis individu agar dapat memberi gambaran kekuatan dan kelemahan individu tersebut pada berbagai aspek psikologis seperti kecerdasan atau kemampuan intelektual berpikir kreatif potensi kerja logika berpikir sumber energi kerja motivasi ketahanan terhadap stres kerja kemampuan sosiabilitas kepekaan perasaan kemampuan membina dan potensi kepemimpinan tiga lagu demikian pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati